Iman itu kalau kita bicara ini saya lompat keempat sana sini aja jadi iman itu ya salah satu yang menyebabkan lemahnya dia lemahnya iman itu ada terlalu banyak makan maka mulai sekarang kalau boleh saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian ya yang sudah jelang 50 tahun ini salah satu cara untuk meremajakan sel adalah jangan terlalu banyak makan tapi Anda mulai praktekan ada ilmunya nih ada ilmunya yaitu makan itu cuma sekali sehari cukup satu kali sehari cukup yang Anda perlu kuatkan adalah atau mungkin Anda perlu pelajari adalah bagaimana makan sekali sehari itu itu sudah menguatkan badan Anda mencukupi kebutuhan kalori dan yang membuat tubuh Anda terus terdetox bagaimana cara pula pikirnya yang kita bisa jelaskan atau mungkin saya bisa jelaskan jadi gini tubuh kita ibu-ibu sekalian itu punya bahan bakar ya bahan bakar untuk bergerak untuk sebagai energi maka bahan bakar yang biasa kita pakai namanya glukosa gula nah itu sebabnya kita kan lagi puasa energinya kurang karena kita nggak makan maka Nabi SAW mengajarkan kita makan kurma kalau nggak ada kurma bahan bakar berikutnya adalah air kita lihat ke badan kita jadi badan kita ini sebenarnya ada ibarat kata bahan bakar utamanya ada bahan bakar cadangan nah bahan bakar utamanya adalah gula tadi kalau gulanya masuk terus segala macam yang masuk dalam tubuh kita dalam bentuk asupan makanan maka dia akan sangat berenergi badannya tapi kalau gula tadi sudah terlalu banyak numpuk di dalam tubuh di dalam tubuh kita dalam tubuh manusia maka gula tadi akan berubah menjadi lemak seperti itu polanya nah sekarang sebenarnya kalau saya kembalikan ke konsep makan sekali sehari atau mungkin makannya nggak sering-sering tapi berkualitas itu kita bisa mengatur pola makan tadi dengan konsep Nabi kita alaih salatu wassalam yaitu sepertiga untuk makan sepertiga untuk minum sepertiga untuk udara caranya gimana caranya adalah dengan cara kita menggunakan bahan bakar cadangan tadi untuk dipakai juga menjadi bahan bakar utama kayak gimana cara contoh hitungnya begini kalau kita makan satu sekali sehari atau mungkin makan kebutuhan kalori orang dewasa sehari orang dewasa sekitar dua ribuan kalori lah dua ribuan kalori satu hari atau ada mengatakan 2200 ya more less lah dua ribuan aku katalah begitu nah supaya kalori yang ada itu atau mungkin bahan bakar yang ada tadi itu bisa dipakai maka jangan makan jangan makan dengan porsi yang membuat kita sudah cukup artinya makalah dengan porsi yang membuat kita masih merasa sedikit lapar kalau sedikit lapar itu muncul ibu-ibu sekalian maka otomatis bahan bakar yang kita akan pakai itu nanti diambil dari lemak mudah-mudahan jelas ya jelas gak nih kalau gak jelas ngangguk-ngangguk aja dulu pura-pura paham nanti pura-pura jelas nanti jelas sendiri insyaallah jadi ngangguk-ngangguk aja lah gak apa-apa biar pembicaranya senang gitu kan muridnya paham jadi salah satu tekniknya emang ngangguk-ngangguk oh iya iya tadi ngomong apa ya saya gak paham yang penting ngangguk aja jadi ibu-ibu sekalian ilustrasinya begini jadi kalau anda sekarang mau menilai ya kalau anda mau menilai apa ya anda punya bahan bakar cadangan yang banyak itu taunya dari mana dari lipatan lipatan paha lipatan perut ya kalau laki-laki ya biasanya kan menumpuknya di perut menumpuk jangan dipegang dulu sekarang nanti aja pegangnya lihat perutnya nanti ya jadi lihat perut ya jadi perut itu banyak lipatannya banyak tumpukannya berarti anda punya banyak bahan bakar cadangan gak kepake gitu kan dan ingat ini yang jadi masalah yang ibu-ibu sekarang yang maaf yang sudah berusia Alhamdulillah ya Allah kulihal ya Masya Allah sudah menjelang 50 tahun kayak begini saya mau tanya kepada sekarang kepada ibu moderator moderator dan ibu siapa nih ibu Lisa ibu Lisa ibu Lisa ibu Lisa inget gak dulu waktu menstruasi pertama kali umur berapa? umur kelas 3 SMP kelas 3 SMP sekarang anak-anak perempuan umur berapa menstruasi? SD udah mens loh ini ya sudah Alhamdulillah makasih ibu ya jawabannya jadi menstruasi itu pada wanita itu indikator yang sangat-sangat baik untuk menentukan tingkat kesehatannya jadi wanita sering saya sampaikan wanita itu standar menstruasinya 15 tahun kurang lebih ya jadi kalau dia menstruasinya lebih awal tadi ibu Lisa mengatakan menstruasinya itu pada usia SD sekarang gitu kan itu berarti menoposnya juga akan lebih awal kalau menstruasi lebih awal menopos lebih awal otomatis kualitas selnya tidak akan baik nah pertanyaannya kenapa? ya kenapa bisa kayak begitu? karena yang dimakan sudah bukan lagi makanan yang bisa membuat sel-selnya itu bisa aktif tapi justru malah makin melemah akibat banyaknya makanan olahan makanan apa segala macam zamannya ibu Lisa saya sangat yakin gak banyak pizza gak banyak ayam goreng cepat saji betul kan bu? betul akhirnya apa? akhirnya jadwal ya paling bahasa saya itu jadwal menstruasi itu sudah sesuai dengan jadwal yang benar karena memang mengikuti pola makan orang tua ya jandaman itu kan gak banyak kayak sekarang ya saya katakan kita lah manusia kayak sekarang ini manusia modern lah gitu kan ya akhirnya banyak makanan numpuk di kulkas terus ibu jaman dulu kalau saya boleh tebak-tebak sedikit gitu kan banyak interaksi dengan tanah makanan gak banyak di freezer gak banyak di chiller ya kan? akibatnya apa? nah tubuh kita berinteraksi dengan berinteraksi dengan bakteri ya karena dulu jaman dulu makan ya makan habiskan habis itu kalau mau makan lagi dimasak bukan di kayak sekarang di frozen kan gitu kan nah makanan-makanan frozen itu ibu-ibu sekalian salah satu makanan yang melemahkan sistem tubuh sistem imun kalau boleh saya katakan kalau terus-menerus dikonsumsi maka jaman dulu kalau orang tua kita makan ya masak pagi siang habis nanti malam memasak lagi begitu polanya sama kayak saya gitu kan karena gak banyak kayak sekarang berlebihan dalam urusan makanan yang jaman sekarang ya akhirnya gini bu memahami itu begini sel tubuh kita itu berpasangan sel tubuh kita ya semua berpasangan ya ada proton ada netron gitu elektron mungkin pernah dengar isla itu kan nah mereka ini bisa apa itu namanya bisa terpisah ya bisa terpisah apa yang membuat mereka terpisah yang akhirnya menjadi legal bebas pemisahan mereka yang paling utama itu disebabkan karena ininya orang perasaan perasaan jiwa hati maka saya katakan bagi anda yang usia maaf sudah 50 tahunan ya kurang lebih lah kayak begitu tuh sudah saatnya untuk tidak banyak lagi ya mengurusi hal-hal yang remeh temeh yang membuat karena suatu hal kecil selnya berubah jadi radikal bebas kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai tidak nyaman sudah istighfar saja ya minta sama Allah diganti selesai gak usah diperpanjang gitu lah kalau itu diperpanjang saya katakan agingnya sel itu penuaan pada sel itu akan cepat sekali ya gara-gara mungkin kalau bahasa keren itu stress ya kalau bahasa bahasa lain itu pikiran emosi yang berlebihan itu akhirnya apa lama-lama dia pisah-pisah pisah-pisah semua akhirnya apa kanker pun bisa terjadi jadi jangan pikir urusan perasaan itu tidak ada hubungan sama kanker sangat ada bu ya apalagi wanita nah tadi kita kembali ke tadi kena wanita perempuan-perempuan yang wanita-wanita ya sekarang yang mulai menstruasinya lebih 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 awal maka biasanya kalau sudah menstruasinya bermasalah maka akan muncul akan menjadi gerbang selanjutnya untuk penyakit-penyakit yang lain seperti tumor kanker gangguan menstruasi fertilitas kesuburan kayak begitu jadi kalau sekarang Anda punya anak-anak yang sudah menstruasinya bermasalah coba kendalikan perbaiki makanan di rumah sebab anak kayak begitu kalau sudah menstruasinya bermasalah punya potensi waliyah uzubillah kita berdoa semoga tidak punya potensi untuk kena penyakit-penyakit yang lain itu sebabnya yang datang atau mungkin bukan datang siang konsul ke saya mungkin online segala macam yang sempat saya balas itu tuh masalah sebagian besar mereka tuh PCO polikistik ovary sindrom menstruasi bermasalah kenapa karena yang jadi masalah itu banyak orang gak ngerti gak ngerti gak ngerti bahwa masalah hormon pada wanita itu sangat dominan wanita Anda ya karena wanita itu bersikap berpikir memutuskan sesuatu itu pakai perasaan bukan pakai logika begitu sunatullahnya itu gak usah dibantah oleh sebab itu penyakit yang berurusan dengan wanita pun kebanyakan penyakit yang berhubungan dengan hormon kan begitu maka pilihannya dua kendalikan perasaan tadi kendalikan emosi tadi atau supply tubuhnya dengan bahan baku atau bahan bakar hormon yaitu lemak-lemak yang baik nah sekarang masalahnya apa kenapa anak-anak katakala sudah mulai bermasalah di menstruasinya tadi ya nanti hubungan sama anda-anda para jelita-jelita ini ya hubungannya sama anda kenapa berhubungan karena nanti urusan sama hormon ya karena gula yang masuk sudah gula yang bermasalah akhirnya numpuklah jadi lemak yang tidak baik dalam tubuhnya ya ada kita mengenakan ada lemak baik ada lemak tidak baik lemak baik lemak tidak baik ada yang menyebut lemak tak jenuh yang kita sebut sebagai lemak baik ada lemak jenuh yang kita sebenarnya bagus juga cuman kalau kebanyakan lemak jenuh gak bagus buat badan ya lemak jenuh itu dari apa contohnya bukan hanya lemak jenuh tapi lemak yang sudah teroksidasi lemak trans kita bilangnya begitu ya yang berasal dari minyak-minyak goreng seperti itu selamat menikmati